Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tanggerang Hari ini Eni Tanggerang mau bikin apa? Nah teman-teman mau tau? Jangan lupa subscribe dulu Dan share ke teman-temannya Biar semua ikut nonton Nah saya mau bikin roti dan bakpao Satu resep bikin dua macam Disini resep-resep ini Disini tepung terigu Cakra 1 kg Saya memakai Ini bekar bonus A Bekar bonus lah ya Saya memakai 1 sendok makan Ini permipan Untuk pengembang saya memakai 2 sendok makan Ini untuk pelembut juga ya Dan disini saya memakai Susu bubuk 50 gram Separuh ini ya Ini 100 gram Gula pasir 200 gram SP saya memakai setengah sendok makan Ini saya tidak memakai blue band ya Saya memakai minyak goreng aja Karena saya tidak punya blue band putih Saya memakai minyak goreng aja Minyak sayur 200 ml Ya 200 ml Ini 200 ml 11 ml 200 ml ya Dan ini tepung terigu Untuk taburan Secukupnya aja Disini saya memakai Kacang merah Atau tausa hitam ya Ini tausa hitam Saya keluar dari kulkas Tidak saya panasin begini aja Udah cukup Secukupnya Ini saya memakai air 500 ml Air hangat Ya ini air hangat Sekarang saya tuangkan ke Mixernya ya Ini saya pakai mixer aja Bikinnya Ini 500 ml 500 ml Saya masukkan Air hangat Permitpannya saya memakai 2 sendok makan Penuh Biar cepat kembang ya Bekar burnusnya Saya memakai 1 sendok makan Ini susu Saya tuang aja ya Tuang setengah ya 50 ml Gram Saya memakainya ya Boleh dikurangi Kalau tidak mau susu Boleh kurangin Nah Bagi yang mau pakai Susu kental manit Boleh gulanya dikurangin ya Dan disini Saya masukkan gulanya 200 gr Ini SP nya Saya masukkan juga Setengah sendok makan Sekarang Saya masukkan tepungnya Ini langsung ya Kalau ada pakai mesin Saya langsung Saya langsung Masukkan aja Semua Dan ini Seminyanya Saya masukkan juga Langsung semua Tidak pakai lama Kita aduk 15 menit ya 10 atau 15 menit Biar dia Rata Dan biar halus Nah ini sudah ya Di antara 10 menit 15 menit boleh Ya Saya ini aduknya Lebih kurang Tidak sampai 15 menit ya Menghemat listrik Ini saya cuma 10 menit aja Cukuplah Menghemat listrik Karena ini Ini terlalu Tinggi ya Listriknya ya Terlalu tinggi Jadi saya Memakai 10 menit aja Saya kalau pakai ini Dan teman-teman Yang gak punya Ini blender ini Bos ini Ya pakai Di Adon juga boleh Di Adon Sementara itu Kita bikin Pengembangnya dulu Seperti ada Di bakpao ya Kasih bakpao Yang saya Ulen 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 ya Pakai tangan Dan disini kan Mahal listriknya Dan Teman-teman juga Ada yang belum ada Ini ya Saya mau cari Praktisnya Mau cari Enggak Mau capek Ini emang saya Bikin agak lembek ya Dan Kalau teman-teman Mau bikin Pakai ulen Boleh Airnya dikurangin 100 Milli Atau Minyaknya boleh dikurangi 100 mili ya Di antara itu Dua ya Kalau kita pakai mentega Saya kan tidak cair Ini saya memang Sengaja Bikin yang lembekan ya Ini kelihatan yang lembek banget ya Ini roti Plus Roti panggang Dan Kukus Ya kalau dikukus Namai bakpao lah ya Tapi Ini Saya bikin dua macam Bisa dikukus Dan bisa dipanggang Lembek banget ya Ini tidak usah Dipermentasi lagi ya Kalau saya bikin Dengan cepat Nah kelihatan ya Bentar ya Loh kelihatan kan Rongganya Sudah Kembang ya Ini kelihatan kan Sudah kembang ya Langsung ya Karena dia Pakai air hangat Ini saya pakai air hangat Jadi saya tidak penting pakai Lama-lama ya Langsung aja Karena lembek Jadi butuh Tepung Saya bikin roti Roti tawar Ini seberat 100 gram ya Ini saya bikin ya 100 gram aja lah Gede-gede Gak usah kecil-kecil Sudah biasa Megang tangannya segini Saya motongnya Rata ya Lihat Nah sama Ini bikin nanti Bikin yang kecil Tergantung ya Mau bikin kecil Gini boleh Gini boleh ya Yang kecil ya Kecil boleh Besar boleh Tergantung Yang mau bikin Kalau kecil dapat banyak Kalau besar dapat dikit Nah ini kan Dada besar kecil ya Nah disini Saya mau bikin Kasih dia gepeng Ya Saya mau bikin roti tawar Ini mau pakai Bentuk atau Enggak usah ya Bentuk aja lah ya Roti sisir ya Rotinya bikin roti sisir aja deh Jangan terlalu rapet Nanti bisa ngembang Besar Nunggu dia tinggi ya Baru kita ini ya Baru kita panggang ya Ini kita biarin dulu ya Ini Saya bikin lagi satu Nah ini sudah ya Sudah terisi semua Yang mau saya panggang Ini Dibiarin dulu Sampai dia sudah mau penuh Baru kita panggang ya Nah ini saya mau isi Yang taruh di mangkuk ini Saya mau kukus Ini saya gepeng sedikit aja Jadi sekaya ya Sudah ada videonya ya Nah ini sekayanya Cantik banget Jadi boleh diisi apa aja Mau diisi dengan Kacang Kelapa Atau Itu Tau sah hitam ya Tau sah kacang hitam ya Nah Kayaknya Itu bisa Tiga biji ya Ya kalau kayaknya cantik Ya jadi cantik ya Ini saya taruh Kita tunggu dia Ngembang baru kita Kukus ya Nah Ini nunggu dia ngembang Baru kita kukus Nah ini Sama ya 20 gram juga ya Saya taruh ya Nah saya tipisin Saya isi Ini tergantung isinya Mau banyak dan sedikitnya ya Ini tangan kasih tepung Kita ambil Tertengahannya Nah Nah Ini Begini ya Dicepit lagi Ke atas Dan disini kita buka lagi Begini Jadi ya Nanti tunggu dia Kembang Ya Tunggu dia kembang Kita baru Kukus Nah ini sudah mulai naik Sudah mulai kembang Dan ini juga Sudah kembang ya Sudah mulai naik ya Nanti ini saya kukus Atau panggang juga boleh Nanti ini sebagian Ada yang saya kukus Dan ada yang dipanggang Ya Kalau kita panggang Kita tunggu sampai penuh Gak apa-apa Kalau dikukus Jangan tunggu sampai penuh Nanti dia bisa bopeng semua Nah kalau kita mau panggang Ini kita terlebih dahulu Ini oles dengan Kuning telur dulu ya Nah itu Satu biji telur Kita kocok Kocok lepas Langsung kita oles Oles semua Biarin dia Kembang Sudah kembang Nanti baru tinggal kita kukus Kalau sudah kembang Tidak boleh di Oles terol lagi Kenapa Nanti dia bisa bopeng Tidak cantik Jelek ya Nah ini tinggal Kita tunggu Kembangnya aja Harus mau ditutup ya Biar tidak kering Karena kipas angin hidup terus Kita mau tutup Tunggu dia Nah ini kipas angin hidup terus kan Supaya dia tidak kena angin ya Kalau kena angin dia Tetap kering Dan kalau sudah matang juga Tidak boleh kena angin Nah ini juga sudah selesai Saya bikin yang kecil-kecil Cuma jelek ya Bunganya ya Karena kecil banget Ini saya gak bisa bikin Bunganya terlalu kecil Dan ini Sudah mulai kembang Kalau kecil ini Bentar lagi sudah saya kukus ya Kalau yang besar ini Agak lambat kita panggangnya Sudah matang Ini kita kukus Lapisi kain Supaya tidak pantangnya ini Basah ya Dia biasanya Tempatnya basah Tidak cantik Jadi makanya Dilapis dengan kain Ya Lapis kain kita kukus Kukus selama Ini kecil ya Selama 8 menit Atau 10 menit aja ya Ini kita tunggu sebentar lagi Saya mau Rebus air dulu Kasih mendidih Ini saya tutup dulu ya Karena kipas angin hidup Takut kering Nah ini sudah kembang ya Sudah kelihatannya Jadi 2 biji ini ya Nah Perbandingannya 1 seperti banding 2 gitu ya Dia sudah kembang Menjadi besar Ya Tadi kan kecil aja ya Karena menjadi besar Saya mau kukus Ini air sudah mendidih Ini air sudah mendidih Saya masukkan Ya Tunggu 10 menit ya 10 menit saya perlu angkat Nah ini saya sudah taruh Berapa menit tadi ya Kira-kira sudah ada 30 menit ya Ini ya Tapi ini belum ya Saya mau panggang punya Belum Belum saya angkat Belum saya panggang Saya mau tunggu penuh Bawa saya panggang ya Nah ini juga Nanti yang ini Ini bapaunya ini ya Ini bapa yang isi itu Ini nanti saya kukus aja ini Tadi tempatnya gak muat Ini saya kukus aja 1 biji Dan ini mau saya panggang semua Ini nanti saya panggang semua Selesai panggang Nanti baru kasih olesan mentega ya Saya tutup lagi ya Nah ini sudah 10 menit saya panggang Apa Kukusnya ya Saya angkat Taruh di Alas kain Ini gak usah kasih Warna lah ya Gak usah saya kasih Cetak Taruh ke warna pink Atau apa ya Ini aja deh Ini kecil ya Tadinya ya Nah ini yang kecil banget Cuman 150 Gram 150 gram Jadinya besar Ini pun saya kukus ya Yang satu biji ini ya Nah yang itu tiga Saya mau panggang aja Dijir roti Nah ini saya kukus Selama 15 menit Oke Ini udah Sudah oke Sudah mateng 15 menit Sudah Dan tidak boleh terlalu kembang ya Kalau terlalu kembang Dia pasti bisa bopeng begini sedikit ya Ini sedikit ya Kena bopengnya ya Nah ini Tidak boleh terlalu kembang kita Saya angkat Saya taruh disini ya Nah ini bisa untuk besok paipai ya Nah Cantik ya Ini lembut banget Kelihatan ini ya Kelihatan ya Ini ya dia Sewaktu merekanya ini Tidak Banyak kosong ya Nah ini sudah Tiga kali lipat Atau empat kali lipat ya Nah saya mau panggang ya Di oven Oke Nah ini sudah selesai ya Selesai panggang 15 menit Ya jangan terlalu lama Kalau terlalu lama Dalamnya kering ya Nah ini Waktu kita panggang Waktu naiknya dia Waktu mau kembang Kita gak boleh kegoyang ya Ini tadi saya kegoyang ya Kegoyang Sewaktu saya mau balikin dia Begini Kegoyang sedikit Jadinya dia tidak mau kembang Jadi Ini kalau sudah dikitar angkat Kita kasih Selagi panas Langsung kasih Mentega aja Bloomin putih Bukan bloomin putih ya Kasih mentega ya Kering kuning ya Secukupnya aja Kalau kita ini kan Gak kasih telur Kalau dioles telur Juga kita mau kasih ya Baru begitu angkat Langsung Dioles mentega Biar dia licin sedikit Nah Menteganya Secukupnya aja Keliatannya Lembut ya Jadi giniin aja Sudah kelihatan Keliput ya Sudah selesai Tidak usah terlalu banyak Ini Saya balik Keliatan ya Lembutnya Ini saya Kupas aja ya Saya kupas Keliatan ini ya Nah Keliatan lembutnya Keliatan ya Ini kupas begini pun Saya potong Susah ini kayaknya Terlalu lembut Mau tunggu dia dingin Baru bisa kita potong Oh bisa juga ya Pisaunya harus tajam ya Kita taruh sekaya Secukupnya aja Terlalu banyak juga Nanti Jadinya apa Kemanisan Oke Gini ya Halusnya Tidak memakai tepung tangmin ini ya Jadi dimanapun Teman-teman berada Kita bisa bikin ya Karena tidak membutuhkan tepung tangmin Ini yang harus dibikin Kalau menurut resep ini Memang lengket di tangan ya Tangan kita Kita mau ngaduknya Boleh pakai plastik Jadi tidak lengket di tangan Oke Kalau ngaduk pakai tangan Harus kita kasih plastik tangannya Lapisi plastik Kita ngadon Tetap tidak Lengket di tangan Oke Nah inilah hasil-hasilnya Cantik banget ya Ini murah meriah Satu resep Satu adonan Bisa menjadi Dua Makanan Jadi bakpau Bisa Jadi roti Bisa Oke Relesai sudah Roti Bakpau Satu resep Dua macam Nah ini Murah meriah Teman-teman juga bisa Untuk inspirasi Jualan Oke Dan teman-teman Jangan lupa Yang belum subscribe Dan share ke teman-temannya Biar semua Bisa bikin Bakpau Roti Oke Bye Tunggu menu Ini selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa